Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel yang terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi di Kontas Surabaya bersama dengan Om Sopyan Apa kabar Om Sopyan, terima kasih Om Sopyan udah mau dateng ke sini Nah langsung aja ya, seperti biasa nih, kita mau review mobil customer kita Dan kebetulan kali ini mobilnya mungkin agak jarang ditemukan di jalan raya Mobil apa ini Om Sopyan? Ya ini kan kita ada mobil saya Mazda 6 Mazda 6 ya? Iya, Mazda 6 Mazda 6, tahun berapa ini Om? 2013 2013 Kenapa? Kenapa Om Sopyan milih Mazda 6? Sebenarnya gini, saya mulai kecil, saya itu suka sama sedan Oke, memang suka bodi yang bentuknya sedan Iya, mulai SD pun itu, saya lihat mobil sedan, wow kayak apa ya, mobil balap gitu lah Oh oke, benar Awalnya saya bukan ini sebenarnya, dulu itu saya cari Mazda 6 untuk 2020 2020 2020 Iya, saya cari di marketplace online, di showroom, ada kok sulit Akhirnya saya ada Surabaya, ada teman itu, ada camry Nah saya di komporin, ya itu lah saya ambil camry gitu Terus camry dapet, nah saya dari awal memang suka motif ya, motor, mobil Akhirnya dapet seminggu, langsung saya ke HSR di Rocket Rally Rocket Rally Sidiwarjo Oke Saya suka, karena apa? Nah terus habis itu, dapet ini camry, nah di tahun 2020 ini Ini baru berarti om, baru berapa bulan nih pakai om Baru sekitar 4 bulanan kayaknya 4 bulan Saya gali pasalnya Kenapa sih om spesialnya Mazda 6 ini, sampai om segitunya gitu, nyari-nyari kemana segala macem Saya suka fitur, maksudnya dengan harga yang kompetitif dengan camry, export, tapi dia memang fitur Terus, kestabilan mesin juga terutama performa Performa Saya suka banget sama Mazda Oke, ini Mazda keseluruhan yang om suka atau hanya Mazda 6 saja? Sebenarnya sih, kalau saya di tipe Mazda itu, kayaknya saya suka Malah, apa ya, soalnya kan beda dari yang lain Beda dari jadwal yang lain Yes, betul Makanya saya bilang, ini mobilnya agak-agak langka ditemukan di jalan raya Bener Nah, terus soal keawetan part, terus mesin Ya oke lah emang, mahal ya part itu ya Cuma, tadi saya mahal, kenapa aja yang penting awet Mahal nggak apa-apa, yang penting awet Not, itu kata-kata yang paling tepat banget Karena banyak banget orang-orang yang, contoh nih om ya, kadang-kadang mau benerin mobil nih Ada part yang rusak, diganti Biasanya kan kalau ke bengkel, mau ditawarin kan Iya Mau yang ori, apa yang KW nih Nah, biasanya orang lebih memilih harga murah Ini harus temen-temen pahami juga nih Jangan sampai kalian nih, milih yang KW Tapi, harganya beda dikit nih, misalnya lebih murah Iya Tapi nggak lebih awet Nah, iya Gitu Soalnya apa? Di pasaran, untuk partnya Mazda itu hampir nggak ada yang KW Oh, oke Iya, jadi kita harus bener-bener indent ke Dealer ya berarti ya Nah, kemarin saya itu, yang si Camry itu ya Itu saya ganti part, emang saya lagi urgent ya Nah, akhirnya saya berikan yang nomor 2, yang KW Nah, si Camry itu tau udah rusak Maaf Akibat, akibat KW Iya Kayaknya tetap merk ya Tapi emang kencangan seperti itu Makanya, saya lebih suka di sini Eh, om Sofyan, kalau gitu sekarang aku mau lanjut ke bagian modifikasinya nih om om Sofyan Apa aja yang udah dimodif dari mobil kesayangan om Sofyan Pertama, untuk pertama kali yang pasti saya lirik ya kaki-kaki Yang kebetulan kan, saya ini lagi indent BPK Sama lowering kit di Rater Rally Tapi belum ada ya om Iya, masih dibikin om Nah, itu Nah, itu Nah, kemarin Tuh, yang namanya Mas Egy ya itu Sebentar Mas, masih disarikan barangnya Tapi belum ada ya Pak Iya Nah, itu Terus sama kenal port, sudah saya modif, saya ganti Kalau selebihnya sih, masih kita bawaan Masih bawaan semua Kalau audio itu kan sudah bawaan Wah, audionya ini udah keren loh Bose Bose Iya, untuk Apa namanya itu Daudin, sudah Alpin Alpin Ya, saya ganti Karena sudah mantap Benar, benar, benar Nah, itu bagus juga tuh Jadi, jangan semuanya Kalau mau modif, apa aja semua diganti gitu ya Benar Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Benar Ya, kalau emang udah kayak begini nih Mazda seks ini, audionya udah bose Bose Head unitnya Alpin Ya udah oke Benar Mau diganti apa lagi Nah itu Karena konsep saya, kalau modif itu Minimalis tapi modern Gitu aja Minimalis tapi Modern Modern Oke, nah pertanyaanku om Kenapa om mau modif kaki-kaki Velgnya gitu, kenapa om mau modif Ya, kalau untuk penampilan mobil kan jangan dilihat Pertama kan ya exterior Terutama film Nah itu Nah itu Jadi ya Kalau kebanyakan orang kan sukanya ya Fireclive Fire sama Banjeper juga aja Ya itu yang saya juga Terus Saya kan emang Emang percayakan ke HR Banyak kemarin itu saya itu Dari Apa literasi itu Baunya ke OZ atau apa Tapi Terus Saya lihat di penggunaannya Sama aja ya Tepat lah saya Kenapa ada merek di Desa Ita aja yang saya cari Oh iya luar biasa Terima kasih om Sovian Luar biasa Soalnya apa Ternyata sama HR Soalnya apa ya Dari segi pelayanan Seki Kekuatan Ketahanan Produk Mantap Oke Nah waktu itu Om Sovian ganti velgnya berarti di Rocket Rally ya Iya semuanya Buat teman-teman si di warjo sekitarnya ini ada Toko kita di bawah sini nih Boleh nggak om Sovian ceritain pengalaman om Sovian waktu pertama kali datang ke Rocket Rally Seperti apa gitu Jadi gini Ini yang unik Saya yang nggak bisa saya temukan dari Toko-toko manapun ya Oke Untuk variasi Yang awal itu di si Camry Itu ya awalnya itu Oh berarti pertama kali ganti velg yang di Camry Iya Jadi kita bicara itu dulu Saya itu dari literasi di internet Ketemu si HSR Kalau saya lihat Kebetulan Itu Barang belum ada di toko Hmm Pagi-pagi banget Subuh kayaknya itu Terus akhirnya saya Sondingkan saya WA-kan ke Anu ya Ke pusat Akhirnya disambungkan sama Rocket Rally Disanggupi Mas nanti siang bisa Tapi ini barangnya masih diambil Nanti saya kabari Yang di mana? Di Jawa Tengah katanya Duh Nanti Bisa nggak? Bisa Mas Saya kesana Saya cuma nunggu Dari perjalanan Dari Jawa Tengah Sudah jalan Nunggu itu satu jam Hebat banget Belumnya itu responnya cepat banget Gini Oh pengiriman yang dari Jawa Tengah ke Sidoarjo gitu ya Cuma satu jam Iya benar Jadi mungkin itu dari Dari Gujangnya ya Langsung Secara Tiba-tiba itu Dalam satu waktu gitu Bukan nunggu besok-besok Kan saya kan Maaf Saya kan tim ternyata orang Nggak bisa menunggu Oh iya Iya Jadi akhirnya Mas tuh nggak jatuh tejam Saya tunggu Sore dateng Oh Makanya saya percaya disitu Di ISR juga Siap-siap Untuk pelayanannya gimana om Menurut om Sofian Ya Kalau dari Saya menurut saya itu Dari sistem Pertawainya Yang saya rasa itu Kekeluargaannya itu Nah itu yang kental Harmonis Ya Merekam lah sama Customer Oke Ini udah ada Cerita menarik apa nih Dengan si Mas Dasix Dengan velg HSR ini Cerita menariknya Banyak Banyak ya Ya Namanya kan disini Masih jarang ya Saya bawa ke Saya bawa ke Saya bawa ke tempat Tongkrongan Yang dilihat Buh HSR Wah ini dia Tanya Iya Maksudnya kaget Lihat Kalau mobilnya mungkin kan Oke Terus Dari Meret sama Meret Velgnya ini Model velgnya juga Cukup langka lah ya Bener Oke Orang-orang Kayanya kaget Makanya kan Ya maaf Langsung saya juga ikut Mempromosikan HSR Kenapa Indonesia Indonesia Bener banget Kapan lagi ya Om ya Bener Indonesia itu harus bisa lah Yes Betul betul Kali ini Gue sangat setuju sekali Hahaha Oke Om Shafian Ada nggak Kritik atau saran Untuk HSR Wheel Atau untuk roket rally Om? Terutama untuk HSR Ya Saya sangat bangga Saya sangat bangga Masukan yang terus Ini Ya Semakin Ditingkatkan lah Untuk Ya seenggaknya itu Berjahan dengan Kualitas yang Demikian Oke Kalau bisa Ditingkatkan Keinternasional Ya Lebih terus lagi Kalau untuk roket rally Mungkin Om Shafian Ada pesan Atau kritik Atau masukan Untuk roket rally Ya Saya Sangat Salut lah Maksudnya Gak ada Kritikan sih ya Gak ada kritikan ya Alhamdulillah Hahaha Ya saya merasa Di Apa ya Merasa Dipenuhi Gitu Ya sebagai customer tuh Keinginan kita tuh Kayaknya jadi langsung Bisa di Langsung Cacet Gitu Gak ada Gilela Oke Atau mungkin Satu Terakhir nih Om Ya Ada Masuk Ada ini gak Informasi Informasi Atau tips Atau saran Untuk temen-temen nih Mungkin yang nonton ini juga tertarik dengan Mazda 6 ini Ada Masukan mau nyari mobil ini Kayak gimana gitu Apa yang perlu diperhatikan Kalau dari Soalnya sih untuk Catatan Untuk mobil Mazda ya Mazda 6 terutama Ya Kalau kita nyari Kualitas Ya Bina saya sih Mazda Itu aja Ya Bina saya Mazda Entah itu Mazda seri apapun Karena saya sudah merasakan Untuk Ya Cura building-nya ya Makin mesin Semuanya lah Kaki-kaki Terus Ya Apa Selanjutnya sih Itu sih ya Selera Konsumen Selera konsumen Betul sekali Ya siapa tau kan seleranya ada yang sama nih Kayak Om Sofian kan pengen Mazda juga Ya Mazda Menurut Om Sofian udah Teruji lah ya Durabilitas semua Segala macemnya ya Soalnya kan kalau Tipikal saya cari Kendaraan yang Gak dipakai sama orang lain Beda dari yang lain Bener Oke Sekali lagi terima kasih banyak Om Sofian Siap Terima kasih Segitu dulu Kawan-kawan semuanya Cerita Om Sofian dengan Mazda fix nya Mobil yang cukup langka di jalan raya Kalian punya cerita apa Yang mau di review boleh komentar di bawah Nanti kita akan datangin Kita akan review mobil kalian Sekian dulu video gue kali ini Gue Aldirai Senodiri Jangan lupa inget velak inget Hai Ser Selamat sore Thank you Om Terima kasih 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 Terima kasih